Tusan warga berebut Gunungan Tempe saat perayaan Sedegah Bumi yang digelar di depan balai desa Sedenggan Mijen, kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarja, Jawa Timur. Tumpang raksasa tinggi 10 meter ini habis dalam waktu kurang dari 30 menit. Warga desa Sedenggan Mijen berebut Gunungan Tumpang Tempe setinggi 12 meter. Mereka rela berdesakan bahkan banyak warga yang terlibat aksi dorong, guna mendapatkan tempe dan sayuran serta jajanan dari Tumpang. Hanya kurang dari 30 menit, semua hasil bumi yang ada di Tumpang habis diambil warga. Meski harus berebut, namun warga tetap antusias menyambut tradisi yang digelar setiap tahunnya. Banyak mas, sama tempe, sampe, gajang. Ada apa ini? Gajan, gajan, gajanan anak-anak. Tadi sempat berebut sama warga yang lainnya ya bu? Ya, sampai kaki saya bangsa ini mas, sakit, jatuh. Acara Gunungan Tumpang Tempe setinggi 12 meter ini menghabiskan sedikitnya 75 kuintal kedelai. Kedelai didapatkan dari sumbangan para pengerajin tempe. Sebelumnya murni dari para pengerajin tempe. Kita dari masing-masing pengerajin tempe semuanya menghibahkan untuk bersedekat. Sedekah yang ditujukan untuk para leluhurnya akan mendapatkan keberkahan untuk kualan tempenya. Sedekah bumi digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Warga desa sedangkan mijen percaya bahwa sedekah bumi datangkan keberkahan bagi kehidupan warga dan pengerajin tempe. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, Ainews, melaporkan.